Apakah terumbu karang itu tumbuhan? Dari dulu dan bahkan hingga saat ini, pasti masih ada orang yang beranggapan terumbu karang itu tumbuhan. Dan ya, kalian salah. Terumbu karang bukanlah tumbuhan. Terumbu karang adalah ekosistem yang terbentuk oleh organisme-organisme hidup, yaitu polip karang yang merupakan hewan. Terumbu karang terbentuk oleh koloni polip karang yang saling berinteraksi dan membentuk struktur kerangka dari kalsium karbonat. Polip karang termasuk dalam kelompok hewan nidaria kelas antozoa, yang juga mencakup ubur-ubur dan anemon laut. Mereka memiliki tubuh yang berbentuk tabung dengan tentakel yang digunakan untuk menangkap makanan dan melindungi diri. Polip karang memperoleh nutrisi dari alga yang bersimbiosis dengannya, yang disebut zooxantelae. Alga-alga ini memberikan polip karang dengan zat-zat organik hasil fotosintesis, sedangkan polip karang memberikan lingkungan yang cocok untuk alga-alga tersebut hidup. Meskipun terumbu karang memiliki warna-warni seperti tumbuhan, hal ini disebabkan oleh alga zooxantelae yang hidup di dalam polip karang. Alga-alga ini memberikan pigment-pigment yang memberikan warna cerah pada terumbu karang. Jadi, secara keseluruhan, terumbu karang adalah ekosistem laut yang terbentuk oleh koloni polip karang yang merupakan hewan, meskipun ada interaksi simbiosis dengan alga zooxantelae yang memberikan warna pada terumbu karang. Terima kasih telah menonton!